Intro Disini aku di surat kecil untuk Tuhan perannya sebagai angel Jadi memang ada cerita nanti dari angel kecil sampai angel dewasa Aku mainin angel dewasa Waktu kecilnya kan cukup menderita ya hidupnya kehilangan orang tuanya Terus hari jadi pengamen jadi anak jalanan Tapi akhirnya angel besar berhasil mencapai kesuksesan jadi pengacara Tapi memang tetap keinginannya adalah untuk menolong orang-orang yang kesusahan gitu Karena punya background dari kecil seperti ini, seperti ini, seperti ini Jadi ya ini perjuangannya seorang angel untuk berusaha Supaya anak-anak kecil ini mendapatkan keadilan, anak-anak jalanan mendapatkan keadilan Makanya dia juga pilih untuk menjadi lawyer dan kerjanya di lembaga bantuan hukum gitu Jadi emang jadinya buat sosial karena memang dia ngerasa ada yang harus dia perbaikin gitu Dan itu juga disebabkan dari trauma-trauma yang dia dapetin dari masa kecil Kalau dari judulnya aku tadinya tidak terbayang kalau isi filmnya akan seperti ini Jadi begitu dikirimin skrip dari Falcon Ini tidak sering terjadi ya tapi memang ada beberapa dari film aku yang aku baca, aku nangis Jadi kalau tadi bapak sutradara bilang beliau baca skrip ini nangis, aku pun nangis Bahkan manajer aku yang biasanya gak pernah baca skrip, ini aku suruh baca, dia pun nangis Dan dia orang yang cukup tambeng lah, gak gampang nangis gitu Jadi memang karena apalagi ini menyangkut soal masalah-masalah sosial yang sedang ada juga sekarang Jadi kayaknya dekat sekali dan aku juga sebagai seorang ibu Melihat seperti ini kayak aku harus ambil bagian deh dalam film ini gitu Dari diri aku sendiri ngerasa skripnya ini kuat sekali, indah sekali, bagus sekali Dan karakter yang aku mainin, aku seneng banget kayak ter-challenge aja untuk bisa jadi lawyer sih sebenernya disini gitu Karena karakter seperti ini belum aku dapat, belum pernah aku dapat Menjadi seorang wanita yang kuat, mungkin beberapa film udah ada Cuma ini wanita yang kuat tapi punya luka di dalam gitu rasanya Tapi profesinya sebagai lawyer Selamat menikmati!